Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para wisateris telah berkunjung ke dosen organisasi channel Channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi praktis Ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Tentang naskah dan contoh sambutan kreatif dan variatif rapat oleh betua RT, RW ataupun kepala desa Bagaimanapun seorang ketua RT atau RW pada dasarnya memiliki jabatan dalam sebuah daerah ataupun kompleks perumahan Jika pada saman masa lampau RT hanya sekedar menjalankan perintah dari lurah maupun kepala desa Maka pada era kekinian seorang ketua RT, RW dituntut untuk memiliki kemampuan kreatif bahkan inovatif Sehingga dalam beberapa acara jika anda seorang ketua RT Maka sejak menonton video ini jangan lagi merasa tidak percaya diri Sebab video ini merangkum tentang naskah dan sambutan seorang ketua RT maupun RW Namun maaf Pak RT dan Pak RW Sebelum lanjut menghapal naskah ini Sebaiknya Bapak RT dan Bapak RW menekan tombol subscribe Kalau perlu video ini disebagikan kepada ketua RT, RW yang lain Ataupun kepada warga yang ada di kompleks atau di sekitar rumah Bapak Kira-kira begitu, biar RT dan RW yang lain tersebut juga mengetahui bagaimana sambutan yang baik dan menar Baik, Pak RT, Pak RW pada video lain kami akan menjelaskan hal-hal yang menjadi kunci dalam sambutan RT, RW Ataupun kepala desa Sehingga Bapak Ibu mudah untuk menyusunnya silahkan baca pada bagian deskripsi Berikut contoh sambutan ketua RT ataupun ketua RW Pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbiyah jema'in amma ba'du Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengucapkan syukur Tentunya Sebab pada kesempatan ini Kita masih mendapatkan rezeki berupa kesehatan Semoga semua ini menjadi jalan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Tidak lupa pula Kita dipengirimkan salam Dan taslim kepada dunjungan nabi besar Muhammad SAW Sebagai rahmat bagi seluruh alam Beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in Selanjutnya Menyapa warga Menyapa dan menyebut nama warga yang gemina Misalnya Dalam warga tersebut Terdapat pejabat, ulama maupun dosen atau guru besar Tujuannya Meningkatkan simpati warga yang lain Bapak Insinyur Fauzi MT Serta Ustaz Waldan Juga Bapak Krop Walid Yang kami hormati Serta seluruh warga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam pertemuan ini Menjelaskan maksud rapat Bapak Ibu RT1, RW1 yang saya hormati Saat ini merupakan waktu untuk kita menyelenggarakan sebuah kegiatan Atau rapat RT RW Menangani banjir akibat luapan aliran pembuangan air Sebagaimana setiap musim hujan Fenomena yang setiap tahun kita rasakan adalah banjir Akibat luapan dari pembuangan air Selanjutnya brainstorming Berisi diskusi, tanya jawab dan curah pendapat Maka pada kesempatan ini Kami meminta saran dan ide Bapak Bapak semua Ada pun jalan keluar dari masalah ini Ada dua Jangka panjang Dan jangka pendek Jangka panjang adalah Kami upayakan untuk memasukkan dalam program musrembang Usul pembuatan talut Ada pun yang akan kita tangani pada hari ini adalah jangka pendek Apa langkah teknis kita untuk menjaga banjir ini Kesimpulan dan closing Demikian rapat pada kesempatan ini Dengan beberapa kesimpulan Yang pertama Melakukan kegiatan goton royong Dengan mengangkat sedimen Atau endapan dalam saluran pembuangan Yang kedua adalah membentuk panitia pembersihan tingkat RT RW Yang ketiga Menjalankan list warga Untuk membantu konsumsi selama proses percobaan di atas kontrol Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas subscribe-nya Terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik Untuk perbaikan video-video kami ke depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton!